Anies ini kan sebenarnya, ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Berbeda pasti dengan Pak Jokowi. Pola leadership-nya, pola pengambilan keputusannya. Pak Jokowi ini kan seorang eksekutor. Pokoknya begitu dia lihat ini harus jalan, dia eksekusi. Kalau Anies kan ini tidak. Jalan rusak, jalan berlombang, jembatan, ini tidak ada upaya-upaya perbaikan. Tipe dia memang kalau bikin konsep, mengajar, universitas, mungkin jadi rektor itu masih cocok lah. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin publik seperti gubernur, mulai bupati, gubernur, apalagi presiden, ini agak sulit. Kekhawatiran orang ini kan, bahwa para pendukung Anies ini kan selama ini banyak menyuarakan tentang khilafah, kalifah. Nah orang kan khawatir. Ya kan, orang khawatir. Nah ini kalau Anies jadi presiden, kelompok ini mendapat peluang besar misalnya untuk bagaimana mengganggu yang namanya ideologi negara dan mengganggu namanya NKRI. Orang-orang modern ini nggak mau Anies pasti. Karena dia takut. Seandainya seorang presidennya tidak tegas terhadap kelompok-kelompok ini, dia makin membesar. Kan bisa makin kacau. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Partai Umat nih yang mendeklarasikan dirinya sebagai politik identitas, gimana tuh mas? Ya itu memang ciri khas pola pikir kadrun, pola pikir yang butep, yang kotor. Karena politik identitas itu berbahaya. Nah, kayaknya Partai Umat nih kurang cerdas. Nggak bisa membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik. Kalau identitas politik itu boleh, misalnya identitas parpol, itu boleh. Tapi kalau politik identitas itu menjadikan identitas agama, identitas suku, identitas politik untuk menghegemoni, untuk memecah belah, untuk meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain, itu berbahaya politik identitas. Cerdas sedikit dong, Partai Umat. Langkah berani yang dilakukan oleh Partai Umat dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengusung politik identitas. Apalagi mereka kemudian mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Partai Umat malah dengan gagah berani mengungkapkan kalau mereka akan menggunakan politik identitas sebagai jati dirinya. Dalam sisi marketing, apa yang dilakukan oleh Partai Umat ini disebut diferensiasi. Partai Umat mengambil celah yang membedakan dia dengan banyak partai pada umumnya, sehingga mereka punya brand, position, sebagai partai yang beda dengan yang lainnya. Apakah yang dilakukan oleh Partai Umat cerdas? Ya, saya bilang cukup cerdas. Partai Umat tahu kalau mereka tidak bikin brand yang kuat dan berbeda dengan partai pada umumnya, mereka tidak akan dibicarakan oleh banyak orang. Sebagai partai baru yang benar-benar baru, sebuah partai harus punya pembeda dengan partai lain yang berfungsi sebagai kompetitor mereka. Dan langkah berani yang dilakukan oleh Partai Umat dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengusung politik identitas, bisa dibilang sebagai strategi marketing yang cerdik. Karena mereka akhirnya dibicarakan oleh publik, pro dan kontra untuk sebuah partai baru adalah sebuah keharusan kalau mereka ingin dibicarakan orang. Tapi antara dibicarakan sama dipilih itu beda banget. Segmen market yang dibidik oleh Partai Umat itu adalah segmen yang kecil. Istilahnya, marketingnya adalah segmen yang sangat kecil. Memang umat Islam mayoritas di Indonesia mencapai 90 persennya. Tapi pangsa terbesar umat Islam adalah di NU dan Muhammadiyah. Bukan kelompok radikal seperti FPI dan saudara-saudarnya. Mungkin kalau di Jakarta mereka besar. Tapi kalau bicara soal mencangkup Indonesia, presentasi kelompok yang radikal yang ingin digait oleh Partai Umat itu kecil sekali. Itu baru disibuk dengan NU dan Muhammadiyah yang jamannya bebas memilih partai apa saja. Belum lagi Partai Umat berebut atau bersaing merebutkan suara dengan partai bebas agama lainnya seperti PKB, PAN, PKS, dan P3. Apalagi mereka kemudian mengusung Anies Paswedan sebagai calon presiden mereka. Dan Anies tampaknya senang-senang saja. Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies Paswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Sesudah dia memanfaatkan polarisasi yang kuat sekali di Pilgub DKI tahun 2017. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan mesjid-mesjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Gerakan, pengusiran terhadap sesama warga bahkan pada waktu sholat Jumat terjadi hanya karena beda pilihan. Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena nggak sesuai dengan keinginan. Gerakan, demo besar juga dikoordinasi atas nama agama sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan. Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan. Meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Bahkan di saat kemenangannya pun, Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Sebuah label yang dia jahit untuk semakin meruncingkan perbedaan. Itulah kenapa gelar bapak politik identitas begitu melekat padanya. Meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Untung saja pemerintah pusat masih peduli pada situasi itu. Sehingga biang kerok, biang kerok yang mengatasnamakan agama akhirnya dipenjarakan untuk memutus mata rantai kebencian yang sudah hampir mengakar. Terima kasih telah menonton!